Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi daftar hadir di whatsapp yang dilengkapi dengan serlok maupun foto selfie ya ini saya buat menggunakan aplikasi dewa ya untuk ketentuan aplikasi daftar hadir ini adalah hanya nomor yang terdaftar saja yang bisa mengisi daftar hadir jadi artinya yang mengisi daftar hadir itu harus nomor yang terdaftar tidak asal ya tidak asal atau tidak semua orang bisa mengisi terus daftar hadir hanya bisa diisi satu kali dalam satu hari saja jadi kalau sudah mengisi satu kali berarti untuk mengisi kembali itu di hari berikutnya terus nanti diminta untuk mengupload foto fotonya foto selfie atau fotonya ada di galeri dan serlok serloknya itu berupa live ya jadi pilihannya adalah live live serlok terus kemudian nanti ada juga bukti pengisian daftar hadir jadi buktinya itu nanti ada di lampirkan di bawahnya ya oke sekarang akan saya simulasikan dulu berikut adalah simulasi untuk daftar hadir oke ini saya sudah membuka WA nya dan saya kirim ke nomor server dan untuk meng-save daftar hadir kata kuncinya adalah hadir bug nah seperti ini terus kemudian saya kirim dan nanti balesannya adalah seperti ini maaf anda tidak memiliki hak akses pada menu hadir bug artinya jadi nomor ini belum terdaftar ya nah untuk mendaftarkannya itu saya sudah membuat request yaitu kayak gini kata kuncinya adalah reg dataku terus kemudian id nya id itu bisa berupa id pegawai atau kalau siswa itu nis ya ini saya contohkan id nya adalah 10.004 terus saya kirim dan hasilnya adalah seperti ini nomor anda sudah terdaftar ya oke sekarang saya ketikan hadir bug lagi nah apakah bisa ini sudah terdaftar ya artinya ya hadir bug saya kirim lagi dan hasilnya adalah seperti ini jadi sudah muncul pertanyaannya tadi kalau belum terdaftar itu tulisannya adalah seperti ini oke pertama adalah mengirim foto selfie nya saya kirim foto sebuah foto ya fotonya bebas mau foto langsung atau foto selfie bebas ini saya asal aja fotonya terus kemudian saya kirim foto ini setelah mengirim foto dan diterima oleh server maka pertanyaan berikutnya adalah untuk mengirim ini lokasi saat ini jadi kita harus share lock nah share lock nya itu yang live ya disini silahkan dilampirkan lampirkan lokasi terus pilihnya yang share live location yang atas sendiri jangan yang bawah ya jangan yang bawah disini tapi yang atas kalau yang bawah itu tidak diterima ya tidak diterima itu kayak gini jadi kalau mengirim yang bagian bawah maka harus ini tulisannya adalah yang live jadi harus kita harus mengirim yang live posisi kita saat ini nah saya pilih yang live terus live location nya pilih yang 15 menit aja gak apa-apa nah seperti ini dan hasilnya adalah seperti ini nah ini sudah diterima ya sudah terkirim nah ini presensi sudah berhasil dan berikutnya adalah ada bukti kita sudah mengisi data hadir seperti ini kita coba lihat hasilnya seperti apa nah ini bukti data hadir seperti ini bentuknya adalah jpeg ada nama ada kelas ada jarak jaraknya ini tergantung dari kita nanti menentukan posisi titik awalnya dimana ya terus terlambat terlambat ini nanti kita bisa menyetting dari jam berapa ke terlambat yaitu berapa menit nanti bisa kita setting lokasi GPS nya sudah ada terus titiknya sudah ada foto selfie nya tadi sudah keluar ya ini sudah saya upload tadi sembarang dan ini muncul disini dan hasilnya adalah seperti ini oke ini adalah hasil akhirnya ketika saya akan mengisi kembali saya ketikan hadir bug lagi di hari yang sama ya maka keterangannya adalah seperti ini nah maaf anda telah mengisi formulir hadir bug artinya tidak bisa mengisi kembali nanti untuk mengisi kembali itu bisa dilakukan di hari berikutnya oke seperti itu ini adalah simulasi untuk daftar hadirnya ya nah sekarang saya tunjukkan langkah-langkah cara membuatnya silahkan bisa menyimak pada video berikut ini oke sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya pertama adalah kita buka file servernya dulu file server itu ada di folder aplikasi ya nah ini contohnya seperti ini ada file server silahkan dibuka terus setelah dibuka silahkan buat database database nya itu bisa database guru kalau misalkan untuk data radio guru atau untuk siswa ataupun pegawai ya silahkan dibuat database nya misalkan ini saya buat nama sheet nya adalah dataku terus untuk kolom nya itu yang wajib ada adalah id nomor telepon seperti ini ya nama kolom nya terus id id itu nanti bisa nis bisa id pegawai id guru itu ya yang penting membedakan antara satu orang dengan orang lain terus namanya biar nanti jelas itu namanya siapa ya seperti ini saya sudah membuat datanya seperti ini ada id ada nis ini karena siswa ya jadi siswa karena siswa maka saya tulisnya nis nomor induk siswa kalau pegawai mungkin nomor id pegawai atau apa bebas ya terus ada kolom nomor telepon ini wajib nama-namanya siapa disini ditulis terus berikutnya setelah ada kolom-kolom ini kemudian bisa ditambahkan dengan kolom yang lain contohnya misalkan kelas jabatan nomor urut atau yang lain ya disini untuk yang ini bebas mau ditambahkan dengan kolom yang lain pun bisa yang penting yang wajib adalah id ini adalah nomor urut terus id dari orang itu misalkan nis atau id pegawai ini juga harus unik harus unik terus nomor telepon ini wajib dikosongin aja dulu terus nama-nama berarti ini wajib juga ya namanya siapa terus ini tambahannya bebas ya seperti itu itu adalah datanya terus berikutnya adalah membuat request untuk aktifasi token untuk rekap nomor WA jadi nomor teleponnya disini itu kita menggunakan fitur aktifasi token saja kejuali kalau teman-teman sudah mempunyai database nomor WA-nya silahkan langsung ditulis disini bisa untuk penulisannya itu adalah seperti ini ada tanda petik dulu dikasih petik terus 628 123 dan seterusnya ini ya jadi formatnya adalah yang untuk nomor telepon tanpa spasi tanpa spasi tanpa strip tanpa tanda plus di depannya terus pakai format 628 bukan 081 ya tapi 6281 seperti ini formatnya tapi kalau misalkan belum ada nah supaya lebih cepat memasukkan nomor WA-nya itu menggunakan aktifasi token oke aktifasi token seperti ini ada seperti ini requestnya misalkan reg dataku jadi untuk mendaftarkan menjadi database disini itu ketiknya adalah reg dataku terus kemudian di bagian auto response kolom kedua itu adalah nama sheet nama sheetnya berarti tadi dataku ini ya yang ini dataku terus kemudian daftarnya itu berdasarkan kenapa berdasarkan NIS disini ada kolom NIS ya atau mungkin kalau ID pegawai berarti ID pegawai gitu menyesuaikan terus kolom ketiga ini adalah notifikasi ketika nomornya sudah terdaftar terus tipe auto response adalah aktifasi token jadi otomatis nanti ketika mengetik reg dataku terus NISnya 1001 maka masuknya disini ketika ada yang mengetik reg dataku 1006 misalkan maka masuknya disini jadi menyesuaikan dengan ID atau NISnya disini oke seperti itu itu untuk aktifasi token untuk berikutnya adalah membuat sheet formulir untuk menyimpan data kehadiran nah ini saya buat nama sheetnya adalah isi hadir nah disini saya buat sebuah sheet isi hadir nah ini ini sheet untuk formulir ya yang tiga kolom pertama ini wajib ada untuk formulir itu wajib ada nomor formulir tanggal formulir nomor telepon ini wajib ada ya terus kemudian belakangnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan ini saya akan membuat formulir dengan mengupload foto selfie setelah foto selfie nanti muncul nama kelas itu otomatis dari database ya jadi akan otomatis mengecek disini ada nama kelas ini otomatis terus kemudian nah ini ada share lognya share lognya disini saya namai nama kolomnya adalah datang untuk nama kolom tidak boleh pakai spasi ya jadi nama kolom cukup satu kata saja tidak boleh pakai spasi boleh pakai underscore ini boleh tidak boleh pakai spasi terus maps datang ini adalah ketika nanti sudah share log nanti muncul disini nanti isinya adalah nama dari image nya ya image share lognya terus jarak datang nanti akan otomatis menghitung berapa meter dari ini dari koordinat ini nanti koordinat ini nanti saya jelaskan jaraknya di berapa kilometer terus jam datang berarti nanti akan mengecek jam kedatangannya atau jam pengisian formula ini jam berapa terus keterangan datang itu berarti ketika nanti lebih dari jam 7 nanti terlambatnya berapa menit ini settingan angka 7 nya bisa diselesaikan ya misalkan wajib hadir jam 7 atau mungkin jam 8 jam 7.30 itu bisa diselesaikan terus QR code nanti muncul di bagian bukti pendaftarannya bukti pengisian formulirnya ya terus kemudian dibentuk pertanyaan-pertanyaan di bagian atau baris kedua jadi langkah berikutnya adalah validasi jawaban dan setting pertanyaan oke untuk nomor formulir kosong ya biarkan saja kosong untuk tanggal formulir ini adalah judul di bagian atas sendiri di bagian atas ketika mau mengisi formulir ini judulnya disini bisa di edit silakan diselesaikan dengan kebutuhan misalkan form daftar hadir selamat datang di formulir daftar hadir apa misalkan ini bisa bisa di edit terus kemudian untuk nomor telepon ini nomor telepon kolom nomor telepon ini isinya adalah konfirmasi ketika sudah selesai mengisi jadi sudah selesai sudah mengisi nanti muncul tulisan seperti ini notifikasi ya bapak presensi berhasil terus ini menuliskan atau memunculkan tanggal dan hari dan data ini adalah data dari isian yang sudah di isi terus foto selfie disini ada keterangan search from search from ini berarti mencari dari mencari dari dataku dataku itu berarti tadi yang data ini nah ini dataku jadi mencari disini mencari berdasarkan nomor telepon jadi otomatis nanti akan mengecek ketika nomor teleponnya yang sudah diisi itu disini misalkan di nomor 3 ya 628123456 contohnya seperti ini misalkan nomor ini mulai mengisi formulir maka otomatis nanti untuk nama dan kelasnya akan menyesuaikan dengan nomor teleponnya jadi nanti nama dan kelasnya yang ini ya menyesuaikan seperti itu terus valid photo ini maksudnya adalah yang dikirim itu harus berupa file foto file gambar file gambar itu bisa mengambil dari galeri atau bisa foto langsung bisa jadi valid photo ini adalah fungsinya untuk supaya yang di upload atau dikirim itu berupa foto terus pertanyaannya adalah kirim foto selfie setiap pertanyaan ini diakhiri dengan tanda titik 2 ya tanda titik 2 ini diakhir jadi harus ada titik 2 nya terus nama dan kelas ini otomatis ya ini karena dari sheet dataku ini ya ini untuk update nya itu berarti yang di otomatiskan itu apa saja nama dan kelas nama dan kelas untuk huruf besar kecilnya gak apa-apa gak masalah yang penting tulisannya sesuai terus kemudian yang ini yang di bagian datang ini adalah kirim share lock ya share lock nah untuk koordinat ini koordinat ini itu adalah posisi kantornya posisi kantornya dimana nah itu nanti bisa dimasukkan disini nah untuk mencari koordinat itu gampang ya silahkan buka chrome seperti ini misalkan namanya adalah pt contohnya aja ya contohnya seperti ini nah silahkan buka google map seperti ini misalkan pt mana nah ini misalkan pt scenario nah untuk mengetahui koordinatnya dimana itu tinggal di klikkan aja ini di klik kanan bagian tanda merahnya yang ini nah ini otomatis yang atas itu adalah koordinat ya misalkan lagi contohnya nah ini SD misalkan klik kanan nah ini ini koordinatnya ya koordinat ini cara mencarinya tinggal cari di google map tempatnya atau lokasinya mana terus kemudian di klik kanan bagian disini pinnya ya terus kemudian atas sendiri di klik biasa klik biasa maka otomatis akan tersalin dan tinggal di kopikan kesini di paste paste kita block paste ctrl v nah ini otomatis sesuai ya terus di validasi validasi yang di upload itu harus berupa live share lock jadi live share lock itu adalah di bagian atas sendiri dan posisinya berada di mana jadi posisi saat ini itu posisinya lagi di mana itu harus live share lock live share lock itu tidak bisa di forward ya artinya untuk mengisi data redir ini ya berarti harus live share lock yang sekarang posisinya di mana tidak bisa dari share lock yang kemarin terus untuk valid ini berarti bisa di setting dari koordinat ini sampai ke posisi absennya atau mengisi data redir ini itu berapa meter ini bisa di setting disini misalkan 100 meter jadi 100 meter dari koordinat ini itu bisa bisa mengisi data redir tapi kalau di luar artinya nanti tidak bisa harus nanti harus mendekat ya ini bisa di setting terus untuk pertanyaannya seperti ini share lock saat ini setiap pertanyaan wajib di akhiri dengan titik koma ya seperti itu terus map map datang seperti ini map datang itu adalah isinya adalah gambar atau file gambar jpeg dari share lock yang sudah dikirim jaraknya itu nanti berapa kilometer atau berapa meter nanti muncul disini jam datang itu nanti akan mengecek share locknya ini jam berapa keterangan data nanti terlambatnya berapa menit nanti dihitung dari jam 7 ini jam 7 itu bisa disetting ya misalkan jam kerjanya jam 8 ya bisa 08 ya gini atau jam 8.30 ya bisa jadi nanti menyesuaikan dengan jam yang ada disini terus untuk QR code QR code itu nanti muncul di bukti pendaftaran terus isi dari QR code adalah tanggal formulir dan nama untuk tanggal formulir dan nama ini bisa disesuaikan mau diganti juga gak apa-apa yang penting membedakan antara pendaftar 1 atau pengisi 1 dengan PC kedua ya jadi supaya tidak sama oke seperti itu ini adalah sheet formulirnya sudah jadi nanti untuk sheet ini atau file ini saya cantumkan di deskripsi ya terus berikutnya adalah membuat template simpan di file WA di file WA jadi template nya itu ketika nanti sudah mengisi formulir data hadir itu ada bukti pendaftarannya itu disimpan di folder file WA nah ini sudah ada folder file WA silahkan dibuka ini tadi untuk kata kuncinya adalah hadir peg ya saya buka nah ini ini template nya template nya seperti ini kosongannya masih kosong nanti ini saya upload juga di deskripsi nanti teman-teman bisa mencoba bisa melihat kemudian untuk atasnya disini silahkan bebas mau diganti ya ini juga diganti bebas nah ini nanti muncul tanggal hari ini hari hari apa ini formatnya seperti ini terus ini adalah tanggal tanggal berapa terus ini adalah jam jam berapa ya terus untuk namanya namanya siapa kelas berapa atau mungkin jabatannya apa kalau guru ya jaraknya berapa meter berapa kilometer terlambatnya berapa menit dan lokasi GPS nanti ini berapa di posisinya dimana koordinatnya ini nanti muncul disini untuk naman untuk variable yang ada disini variable nya itu wajib sama dengan yang di kolom tadi ya yang di kolom file server nya ada nama ini nama harus sama ini tidak boleh beda disini nama siswa disini nama saja berarti gak bisa masuk ya untuk guru besar kecilnya gak ngaruh untuk kelas ini juga harus ada kelas terus nanti ada map datang jarak datang lah ini harus sesuai harus sesuai dengan yang ada di kolom ini untuk guru besar guru kecilnya gak masalah terus berikutnya di bawah ini ada gambar lokasi ya jadi ketika tadi sudah serlog nanti munculnya disini gambarnya tinggal di sesuaikan aja lokasi ada foto selfie ya jadi ada dua ini ada dua gambar terus untuk supaya nanti lokasinya muncul disini di klik kanan di bagian gambarnya ini terus format picture disesuaikan dengan nama kolom nah disini bagian alt text nya adalah maps datang jadi nanti muncul di bagian sini untuk lokasinya serlog nya terus yang ini satu lagi ini adalah bagian alt text nya adalah foto selfie ini saya menggunakan office 2010 ya di bagian alt text ini nanti kalau 2013-2016 posisinya beda intinya di bagian alt text title nya pilihnya yang nama kolom nya nama kolom itu yang ini ya jadi lah ini maps datang nanti disini maps datang nanti munculnya disini nama file lokasinya nanti munculnya disini terus foto selfie tadi lah ini ini foto selfie ya berarti nanti munculnya disini nah terus kemudian bawah ada gambar lagi nanti ini saya munculkan QR code nah berarti untuk QR code ya berarti sama kayak tadi format picture terus alt text nya adalah disini QR code ya nama kolom nama kolom ini adalah QR code ini disini kan di belakang ada QR code nah disini QR code ya namanya ya sama terus disini keterangannya bebas mau diisi apa oke seperti itu nanti untuk file ini juga saya santumkan di deskripsi oke ini sudah kemudian nah kita selanjut ke bagian aplikasi dewa nya oke untuk file server nya ditutup dulu ya ditutup dulu udah kita buka aplikasi dewa nya yaitu yang ini dewa auto silahkan di double click dipilih ya saja pastikan menggunakan nomor yang terdaftar ya ke kami ini ditunggu sampai proses terbuka sempurna terbuka terbuka sempurna itu kalau di bagian menu-menu nya itu sudah aktif ya kalau belum aktif atau disable kayak gini disable berarti belum aktif ini belum jalan tapi nanti ketika sudah aktif itu sudah jalan artinya kita tunggu sampai tombolnya aktif expired nya juga sudah muncul nah ini seperti ini sudah muncul tanggal expired nya dan menunya sudah aktif ini ya oke tadi langkah berikutnya adalah buka aplikasi dewa terus masuk ke menu form nah ini form nya disini masuk menu form ini terus kemudian setting formulir daftar hadirnya oke oke terus kemudian untuk membuat formulir silahkan klik tombol new supaya nanti ini isianya bersih ya tidak ada isianya lagi saya klik tombol new nah ini bersih semuanya sekarang message in nya message in nya saya buat jadi nanti untuk mengisi daftar hadir itu nulisnya adalah hadir bug nah maka saya tulis disini hadir bug bebas ya ini untuk penulisan disini tapi jangan pakai spasi untuk message in nya jangan pakai spasi cukup satu kata saja yang unik minimal 4 karakter ya hadir saja boleh hadir bug ya boleh terus untuk tabel nya adalah tadi kita sudah menyiapkan sebuah tabel formulir yang namanya adalah ini ya yang isi hadir yang isi hadir maka saya pilih yang isi hadir nah seperti ini nanti muncul-muncul nama-nama kolom yang ada di sheet tadi isi hadir kemudian silahkan dicantang semuanya kecuali adalah bagian QR code nah QR code ini secara otomatis jadi gak usah dicantang sudah begini saja ya untuk form type pilih yang kompleks kompleks itu berarti muncul satu persatu pertanyaannya terus alor duplikat ini ada tiga pilihan kalau no berarti satu hari itu bisa mengisi hanya bisa mengisi satu kali ya satu hari itu bisa mengisi jadi nanti untuk mengisi lagi itu di hari berikutnya terus kalau no forever artinya satu kali dan seterusnya jadi mau besoknya lagi lusa itu gak bisa mengisi lagi karena hanya satu kali kalau yes berarti bisa berulang-ulang jadi mengisi satu sehari dua kali tiga kali juga bisa nanti masuknya ke database baru nanti ini disesulikan dengan kebutuhan ya kalau data redir saya settingnya adalah no jadi mengisi data redirnya sekali cukup satu hari saja sekali dalam sehari ya terus id form digit silahkan dipilih enam saja gak apa-apa terus kemudian ada hak akses ini hak akses itu berarti nanti ketika mau mengisi hadir bug itu wajib terdaftar di sheet dataku nah ini harus registrasi dulu ya kalau tidak registrasi atau bukan anggota itu tidak bisa mengisi terus untuk send pdf jpeg atau dokiknya pilih sesuai kebutuhan saya pilih yang send jpeg saja dan ini pastikan untuk file dokiknya tadi namanya adalah hadir bug ya yang ini hadir bug itu sama dengan yang ada disini nah ini jadi harus sama hadir bug ini juga ada file hadir bug kalau misalkan disini hadir saja ya berarti disini hadir hadir dokik saja menyesuaikan dengan message innya kalau sudah disimpan save nah seperti itu nanti kalau karyawan mau mengisi data hadir cukup mengetik hadir bug saja seperti itu nah itu silahkan ini adalah settingan-settingan untuk membuat data hadir ya pastikan di bagian halaman setting untuk formulirnya aktif ya disini formulir aktif ketika nanti membuat formulir kalau sudah disimpan dan silahkan dicoba uji coba hasilnya seperti apa jika ketik hadir bug nanti munculnya seperti apa oke ya seperti itu silahkan dicoba diperaktikan untuk file server dan file template nanti akan saya cantumkan di deskripsi silahkan teman-teman bisa mencoba sendiri dengan database maupun pertanyaan-pertanyaan yang lain semoga bermanfaat cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati